Yang saya hormati Bapak Menteri Kooperasi dan UKM Rebub Indonesia yang diwakili oleh Bapak Sesmen Prof. Ruli Indrawan, Bapak Wakil Wali Kota Pak Ekumbu, kemudian Pak Hermawan Kartajaya yang saya sudah bersama beliau hampir 25 tahun. Yang saya hormati Rektor Ubaya Prof. Benny Lianto, yang saya hormati Saudara saya Pak Mufit, Korwil Jatim, seluruh Kepala Dinas, para Narasungger, dan juga Panitia yang sangat luar biasa. Dan juga semua teman-teman para pengusaha kecil dan menengah, serta seluruh pengurus ISSB Indonesia yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan beri syukur bahwa kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul meskipun harus secara daring. Semoga kita semua akan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Perkenankan saya, Jackie Musri, selaku Presiden International Council for Small Business atau ICSB Indonesia, menyampaikan selamat datang di acara peringatan Hari UKM Internasional ini yang diperingati setiap tanggal 27 Juni. Hari UKM Internasional ditetapkan dalam suatu sidang yang diselenggarakan oleh ICSB Global di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tahun 2016. Ketika itu saya sendiri hadir menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut, di mana Indonesia sebagai salah satu inisiator diwakili langsung oleh Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia ketika itu, yaitu Bapak Buspayoga, mendeklarasikan Hari UKM Internasional bersama beberapa negara lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya UKM bagi masyarakat global, khususnya di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa peran UKM sangatlah strategis, karena merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar negara dan sekaligus penyedia lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. UKM memang merupakan salah satu penopang perekonomian di negara kita. Namun demikian dalam beberapa krisis yang kita hadapi, baru pertama kali inilah sektor UKM terdampak dengan sangat hebatnya, sehingga banyak sekali yang kolaps. Pemerintah Republik Indonesia sudah banyak berbuat, namun tentunya tidak semua bisa memberi hasil instan. Belum lagi berbagai faktor di luar kendali pemerintah, yang justru berada dalam ranah para pengusaha kecil dan menengah itu sendiri. Tidak semua pengusaha tersebut memiliki jiwa kewirausahaan dan profesionalisme yang kuat, yang merupakan resep penting bagi terciptanya UKM yang memiliki keunggulan bersaing berkelanjutan. ISSB Indonesia tentunya tidak tinggal diam. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita telah bersama-sama mencoba untuk terus menyemangati para pengusaha kecil dan menengah tersebut, serta mencoba untuk memperkuat dua aspek tadi, yaitu pola pikir kewirausahaan dan profesionalisme dalam menyongsong era next normal. Dalam berbagai kesempatan, ISSB Indonesia selalu mengampanyakan pesan bahwa menyerah bukan pilihan. Hari ini kita memberingati Hari UKM Internasional bersama dengan masih berlangsungan pandemi COVID-19. Memang kita semua prihatin, namun ini juga merupakan momentum penting bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk segera kembali membangun bisnisnya. Kita harus segera kembali berpikir secara journey, bersikap positif, dan segera bertindak nyata. Itulah cara kita untuk segera move on, melanjutkan bisnis kita, melanjutkan hidup kita. Berpikir journey hanya dimungkinkan apabila kita memikirkan hal-hal yang relevan untuk menghidupkan kembali UKM kita. Dan segala yang kita pikirkan tersebut harus memiliki landasan yang kuat, yang bisa membantu untuk mendefinisikan beberapa opsi strategis. Kedua, mari kita bersikap positif dengan menunjukkan optimisme, namun tetap realistis. Dan ketiga, dari sejumlah opsi yang ada, mari kita memilih opsi terbaik, yaitu opsi yang paling tinggi kelayakannya, dan yang paling besar dampak positifnya bagi UKM kita, bagi pelanggan kita, dan syukur-syukur bisa berdampak juga bagi masyarakat luas. Peringatan hari UKM Internasional kali ini terasa lebih khusus karena jauh dari segala seremoni, dan bahkan lebih dekat dengan keprihatinan. Namun demikian, saya percaya bahwa kita semua tidak akan menyerah, dan bersama-sama insya Allah kita pasti bisa melewati perahara ini. Segalanya tidak akan pernah sama lagi. Inilah saatnya kita bertransformasi menjadi pengusaha sejati yang benar-benar berpola pikir entrepreneurial dan sekaligus profesional. Bapak-Ibu yang saya hormati, semua teman-teman para pengusaha kecil dan menengah, serta seluruh pengurus ICSB Indonesia yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada koordinator wilayah ICSB di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras membangun ICSB Indonesia menuju organisasi yang kuat dan bermanfaat. Khususnya kepada koordinator wilayah Jawa Timur, saudara saya, Pak Mufit Wahyudi, dan seluruh timnya, para panitia, Cak Deddy, Cak Samsul, saya mengucapkan terima kasih atas segala upayanya untuk menyerahkan peringatan Hari UKM Internasional ini secara daring. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan lebih kurangnya mohon dapat dimaklumi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. UKM Unggul, Indonesia Jaya. Selamat datang, Next Normal. Menyerah, bukan pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.